Maksudnya dari Bu Ida boleh di-share, itu materi yang saya persingkat untuk para bidan yang sudah berpraktek maupun untuk para siswa yang, ini sekarang semester berapa ini? 2B itu berarti? Semester 3 sekarang dok. Semester 3 di D3 kebidanan Kemenkes ya? Mungun dok, Kemenkes Bandung dok. Sebentar, saya share dulu materinya. Ijin direkam ya dok ya? Mangat, mangat. Ya ini mengenai, sudah terlihat ya? Sudah dok, sudah terlihat. Ini adalah prosedur pemasangan metode AKDR pasca placenta. Nah ini ada film, video singkat dari Vigo. Vigo itu Federasi Internasional untuk Ginekologi dan Obstetrik dari WHO ya. Ini kita lihat. Suaranya, terdengar juga suaranya? Terdengar jelas dok, Alhamdulillah. Oh yang video belum sebenarnya. Sudah jalan videonya? Videonya jalan tapi belum ada suaranya dok? Ya. Jadi... Jadi ini adalah pemasangan Ayudi, segera setelah melahirkan. Biasanya dilakukan segera setelah placenta lahir. Dan kesempatannya penting untuk memastikan bahwa ibu tidak akan hamil lagi segera setelah nipas ya. Karena setelah 40 hari nipas, terutama kalau ibunya sudah haid lagi, dapat terjadi kehamilan. Biasanya diberikan kurang dari 48 jam setelah melahirkan. Dan setelah hari kedua sampai hari ke-40, jangan dipasang lagi Ayudinya. Sebelum dipasang, ibu harus mendapat inform konsen mengenai penggunaan Ayudi Pancasalin ini. Termasuk... Ini kontraindikasi telah pecah lebih dari 18 jam. Ada tanda infeksi kandungan. Dan ada perdaraan fospartum yang berlanjut. Ini menggunakan forcep atau tampon tang ya. Dan ada Ayudi yang steril. Sebelumnya kita cuci tangan dulu. Menggunakan sarung tangan. Dan pasang spekulum sehingga porsionnya akan terlihat. Berikan antiseptik dua kali. Boleh dengan betadin, boleh dengan florexidin. Dan pegang porsionnya dengan pester clamp. Buka Ayudinya. pegang Ayudinya dengan... Dengan... porsep untuk pemegang pavarium ini dan sementara tangan kita megang porsio, IUD-nya kita pegang dan kita masukkan gentle, pelan-pelan ke dalam kamar rahim. Lalu tangan kiri kita pegang pundusnya untuk menahan pundus. Dan biasanya dengan menekan pundus ini kita akan membatasi pergerakan pundus lebih lanjut. Pundus kita tekan ke bawah sehingga akan relatif lurus. Dan tempatkan IUD-nya setinggi mungkin di pundus. dan tempatkan rahimnya ke arah bawah umbilikus sehingga itu menempatkan IUD-nya di pundus setinggi mungkin. dan pastikan IUD-nya terlepas di bagian tengah lalu buka pelan-pelan cancer claim-nya dan dan pelan-pelan cancer claim-nya ditarik ke bawah. Hati-hati jangan menarik benang IUD. Dan tangan kiri tetap menstabilisasikan menahan utrus di bawah umbilikus sambil cancer claim-nya keluar. lalu inspekulor lagi shark-nya tidak ada darah dan tidak ada benang. Lalu seluruh instrumen direndam dihlorin 0,5% dan seluruh kasa dan handscun dibuang. Berikan edukasi setelah dipasang termasuk segera memberi Ibu ASI dan dibuat laporan mengenai pemberian IUD ini. Kesimpulan teknik yang baik akan mencegah ekspulsi spontan dan pegang IUD-nya di dalam plastik steril dengan faster clamp lalu tahan pundusnya dengan lengan kiri pastikan IUD ditahan di daerah pundus paling jauh dan perlahan faster clamp atau caliporcep ditarik keluar dan jangan sampai benar tertarik jadi berdasarkan waktu pemberian pemasangan alat kontraseptif dalam rahim pospartum diberikan tiga jenis yaitu pasca placenta dilakukan maksimal dalam 10 menit setelah placenta lahir pastikan tidak ada placenta yang tertinggal di dalam setelah lahir placenta dicuci dicuci dikeringkan diperiksa kotiledonnya utuh tidak ada satu kotiledon yang botak yang copot yang tertinggal di dalam dan seluruh selaputnya utuh kalaupun ada selaput tertinggal sedikit di inspekulo akan bisa diambil lalu pemasangan alat kontraseptif dalam rahim pasca persengan dini yaitu 10 menit sampai 2 hari pasca persalinan jadi masih boleh tetapi setelah di atas 48 jam aku terus akan lebih lunak mengalami involusi ya sampai hari ke 42 hari atau 6 minggu dan di antara 48 jam sampai 42 minggu jangan dipasang lagi ayudinya karena dinding rahimnya lunak sehingga memudahkan ditembus oleh instrumen yang kita masukkan baik pancer clamp maupun keli porcet dan lewat 48 jam kemungkinan infeksi tinggi ya tetapi kalau dalam waktu 10 menit setelah pasien terakhir kedarahan keluar rahim kontraksi darah berhenti dan rahim kontraksi ini akan mempertahankan utrus baik kontraksinya dan ayudinya yang ada di dalam yang ketiga adalah ayudi dipasang saat sesar jadi saat sesar bayi lahir placenta lahir kita membuat sayatan di segmen bawah rahim 10 cm untuk menerangkan kebali bayi dan lewat lubang yang kita buat di dinding rahim di segmen bawah-rahim bawah itu kita masukkan ayudinya ya prosedur klinis pemesahan akadir pasca placenta pertama penapisan prainsersi dan penilaian medis dilakukan sebelum persalinan dilakukan pengkajian rekam medis untuk memastikan apakah klinis tersebut tepat untuk menggunakan metode AKDR pastikan tidak ada infeksi ya satu yang kedua rahimnya tidak mengalami pendarahan lagi karena misalnya pendarahan karena placenta previa sebelumnya atau misalnya ada kelainan rongga rahim rahimnya ada dua misalnya itu tidak ideal untuk dipasang IUD postpartum lalu langkah kedua petugas sudah memastikan bahwa ibu telah menerima counseling untuk menggunakan AKDR postpartum artinya ibu ingin menunda kehamilan berikutnya kalau IUD ini akan dipasang ya minimal antara satu sampai lima tahun atau bahkan sampai 8 10 untuk IUD ini ya lalu langkah ketiga setelah diberikan edukasi pasien dan suami dan keluarga besar setuju bahwa untuk mendapatkan IUD segera setelah pasien lahir dilakukan tanda tangan dan langkah keempat petugas mengkonfirmasi bahwa tidak ada penyulit persalinan yang dapat menghalangi insiasi IUD ya misalnya tidak ada ruptur dari uterus misalnya atau ini yang penting tidak ada infeksi intrauterin dan tidak ada pedarahan pasal persalinan yang belum teratasi biasanya kontraksi terjadi pada anak P4 atau lebih anak keempat jadi kalau begitu setelah bayi lahir setelah pasien terakhir terjadi kontraksi yang berkurang rahimnya lunak tempat implantasi placentanya masih mengeluarkan darah terus terjadi pedarahan pospartum ya dini segera setelah placenta lahir diberikan oksitosin diberikan masase diberikan suntikan untuk memperkuat kontraksi rahim di drip oksitosin dua ampul misalnya dienergikan masase teratasi boleh dipasang IUD pospartum ini lalu langkah kelima petugas menyiapkan perlengkapan dan tempat untuk insersi AKDR pasca placenta alat yang harus dipersiapkan adalah AKDR masih steril dalam kemasan lalu menggunakan porsep keli atau panster clamp lalu ada spekulum sim untuk melihat porsio lalu ada clamp ovarium atau panster clamp istilah belandanya dua buah untuk pemasangan dengan clamp opum dan satu buah untuk pemasangan dengan porsep keli lalu mangkuk di silorota antiseptik boleh betadine boleh chlorhexidine nama generiknya sarung tangan steril panjang kasa gunting ini kalau akan melakukan pemasangan alat kotrasi dalam rahim yang dibantu dengan clamp opum atau porsep keli tetapi ada juga yang dipasang dengan cara manual yaitu IUD nya kita pegang di ujung jari dan seperti melakukan manual placenta IUD akan kita pasang di kundus tentu saja menggunakan sarung tangan panjang harus ada mangkuk berisi lorotan antiseptik sarung tangan steril panjang kasa dan gunting langkah 6 tugas menunjuk instrumen lalu petugas menyerah akade tetap dalam kemasan steril dan tempat yang sesuai dan petugas melakukan komunikasi kepada pasien beri salam kepada ibu dengan ramah dan rasa hormat jelaskan 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 kembali bahwa anda sebagai siswa didik yang didampingi oleh tenaga pendidik akan memasang AKDR segelah setelah kelahiran bayi dan placenta ingatkan 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 kembali bahwa waktu tersebut merupakan waktu yang paling baik 10 menit setelah bayi lahir dan menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh ibu sesuai dengan kebutuhan dan lakukan counseling sesuai kebutuhan jadi biasanya berapa lama Ayudi bekerja bisa sampai 10 tahun kapan kontrol seminggu kapan kontrol lagi saat mipas 42 hari atau 6 minggu lalu kontrolnya kapan lagi boleh 3 bulan 6 bulan dan setahun kemudian apakah hubungan suami istri terganggu tidak karena kita hanya menempatkan Ayudinya di dalam rahim benangnya akan keluar apakah ada keputihan setelah dipasang Ayudi bisa tapi keputihan yang fisiologis yaitu keputihan yang jernih agak banyak tapi tidak mengganggu tidak bau tidak nyeri itu keputihan yang steril karena ada rangsangan dari benang ayudinya lalu ini prosedur klinis pemasangan AKDR pasca placenta persiapan prainsersi petugas mencuci tangan kembali standar keringkan dengan handuk bersih digunakan sepasang sarung tangan dengan tangan steril atau yang desinfeksi tingkat tinggi lalu petugas menggunakan alat pelindung diri masker google dan apron hati-hati sekarang masa pandemi jadi masker harus dipakai demikian juga google dan apron lalu langkah ketiga petugas menerapkan manajemen aktif kala tiga meliputi segera setelah bayi lahir berikan oksitosin secara intramuskuler dalam waktu satu menit setelah bayi lahir oksitosin akan dimabarkan kontraksi kontinu begitu disutik rahim akan mengkerut dan tempat implantasi placenta akan lepas dan kalau kita dari bawah akan melihat tanda tanda pelepasan placenta pertama keluar darah sekonyong-konyong yang kedua telipusat akan memanjang yang ketiga rahim akan lebih membulat dan kalau kita tarik gentle telipusatnya maka telipusat akan lebih tertarik ke depan dan akhirnya placenta akan lahir lalu masa sepundus puterus setelah placenta lahir dan memastikan bahwa placentanya itu utuh lengkap segera setelah placenta lahir dapat diberikan metrogen untuk menambah kontraksi rahim yang spastik kalau oksitosin tadi masih ritmik tapi kalau dikasih metrogen dia akan jip langsung kontraksinya continue lalu langkah keempat memastikan mungkin ada lacerasi perenium labia atau dinding vagina dan jika ada lacerasi grade 1 hanya robek mukosa grade 2 mukosa dan otot grade 3 otot lepator ani untuk kontraksi membuang fesis nah itu bijaknya kemudian setelah IUD dipasang dan kalau grade 4 nah grade 4 itu harus dikerjakan oleh dokter karena ada mukosa rectum yang ikut robek sehingga kalau kita jahit suka ada gangguan penyembuhan luka ada fistel ibu nanti keluar fesis dari vagina jadi untuk grade 4 tidak dianjurkan dijahit oleh bidan tapi harus dikirim dirujuk ke dokter ya sebaiknya dokter spesialis kalau tidak dokter umum nah lalu ini prosedur pemasangan klinis untuk insiasi akadir paksa placenta ya ini dengan menggunakan forcep Kelly pertama palpasi uterus untuk mengevaluasi ketinggian pundus dan kontraksinya biasanya pada anak pertama kedua ketiga segera setelah lahir pundusnya itu berada di setinggi umbilikus atau dua jari di bawah pusat di bawah umbilikus kontraksi baik kalau kita sentuh dinding abdomen atasnya maka akan terlihat masa keras dari otot rahim jika perlu pijat untuk mendorong menimbulkan kontraksi yang stabil lalu cuci tangan dengan sabun dan mengalir siapkan sarung tangan steril atau desinfeksi tingkat tinggi tempatkan duk steril di atas perut bagian bawah ibu dan di bawah pantat kalau di rumah sakit atau di pusat mas dengan tempat perawatan atau di rumah sakit ibu dan anak biasanya sudah ada underpaid produk jadi kalau tidak bisa dipasang duk steril di bawah di bawah di perut bagian bawah dan di bawah pantat lalu pastikan vulva berada di di depan di ujung meja partus supaya memudahkan pasang spekulum spekulum kita tarik ke bawah harus tegak lurus dengan lubang introitus vagina lalu visualisasikan adanya cervix lalu bersihkan cervix dan vagina sebanyak dua kali dengan menggunakan kasa yang sudah diculupkan dalam merotan antiseptik betadine dan tunggu selama dua menit boleh dengan betadine boleh dengan fluorhexidine betadine murah banyak fluorhexidine agak mahal dan bersihkan cervix dan tepi vagina secara perlahan untuk mengencegah infeksi lalu jepit porsionya nah jepitnya itu bukan dengan jepit tenakulum yang tajam tetapi dengan jepit cancer clamp atau clamp opum jaman dulu dagang akader di dalam kemasan dengan forcep keli atau dengan ring forcep kedua ring forcep kedua itu misalnya dengan cancer clamp tadi akader dipegang pada lengan vertikal sedangkan lengan horizontal harus sedikit keluar dari ring dan tempatkan akader ke arah lekukan dalam forcep dengan benang akader jauh dari forcep ini nanti sambil dipraktekan nanti dan tarik perlahan ring forcep penjepit porsio masukkan forcep keli melalui vagina dan cervix lakukan pemasan sambil duduk tangan kiri menahan pundus dan tangan kanan pelan-pelan masuk ke dalam mulut rahim kan kalau begitu 10 menit setelah lahir kan pembukanya masih 4-6 cm rongganya masih luas kalau kita pasang dengan forcep keli atau forcep plaster clamp atau forcep opum namanya itu kosong saja sementara dinding ototreham itu tebal kalau pospartum itu baru ketebalannya itu mungkin 3 cm-an dindingnya tebal 3 cm dan kamarnya kosong padaran berhenti karena sudah dikasih oksitosin lalu lepaskan forcep penjepit serpik gerakan forcep keli ke atas menuju pundus sambil tetap duduk petugas memasang spekulum bagian bawah dan atas untuk menampilkan forceo dan kita operator berdiri dengan tangan di perut untuk memastikan ujung forcep telah mencapai pundus kerasa atau mentok sudah mentok kalau kita tekan dari luar maka dinding abdomen akan pundus pundusnya akan beradu dengan forcep keli atau faster climb yang ada di dalam setelah mencapai pundus putar 45 lat ke kanan untuk menempatkan lengan horizontal di pundus lalu setelah itu tarik pelan-pelan pelan-pelan dari rongga rahim biarkan sedikit terbuka mengikuti dinding lateral rahim saat menarik forcep keluar ke arah yang berlawanan jika uterusnya kecil dan berkursus yang baik jangan lakukan apapun jika uterusnya besar berarti AKDR tidak mencapai pundus lepas AKDR dan pasang kembali menggunakan forcep steril dan AKDR steril yang baru bila pada saat langkah 20 tarik perlahan intrus dengan dua jari dan visualisasikan bagian dalam vagina benar terlihat melalui serpik nah gitu ya nah ini itu tadi menggunakan alat instrumen steril cluster clamp atau keli clamp atau clamp opum namanya sekarang menggunakan tangan telunjuk dan dan jari tengah ya sama seperti kita mau periksa dalam 2C paginal 2C menentukan pembukaan cuma sekarang harus menggunakan sarung tangan panjang yang steril IUD nya kita pegang di ujung dan karena pembukaan masih besar 4-6 cm jadi kita mudah masuk bisa masuk lagi ke dalam pasang spekulum vagina dan jepit forcep dengan ring forcep bukan dengan apa namanya penjepit forcep yang tajam yang tajam mudah berdarah tapi ini yang tumpul yang passer clamp atau ring forcep atau keli gitu ya lalu lepas spekulum lalu pegang akadera dengan megang bantal batang vertikal di antara jari telunjuk dan jari tengah kanan dominan masukkan tangan yang memegang akadera ke dalam vagina sampai ke pundus lalu lepaskan ring pemegang forcep porsio letakkan tangan non-dominan ke perut untuk memastikan pundusnya terabak ya dan setelah misalkan pundus putar 45 rejat tangan pemegang akadera ke kanan untuk secara jarumnya untuk memposisikan akadera secara horizontal di pundus jadi kalau kaputusnya begini ini lubang porsionya ayudinya itu memasangnya harus ke horizontal jadi ujung akadera di sebelah osteum tuba uterina kiri langan ayudi sebelahnya di osteum tuba uterina kanan jadi harus bihorisontal dan lepaskan akadera dan gerakan tangan mendekati dinding lateral rahim jadi waktu mundur tangan kita mendesak dinding samping uterus sambil mundur nah sekarang prosedur pemasangan akadera fasa placenta dengan menggunakan inserter ayudi itu di tempat sederinya ada inserternya untuk memasang ayudinya ya cuma hati-hati pada ibu yang pospartum kadang-kadang rahimnya kan setinggi umbilikus setinggi pusat kadang-kadang panjangnya 24 cm jadi inserter yang dipakai untuk dipolekslinik itu panjangnya tidak sampai 20 cm karena tidak mencapai itu harus digunakan long inserter khusus untuk akadera yang pospartum ya ada yang pendek yang ada yang panjang gunakan yang panjang langkah pertama pasang spekulum ya terlihat porsio jepit porsio dengan ring forcep lalu tugas memegang kemasan akadera untuk memastikan akadera dalam kemasan dan mengeluarkan pendorong tabung inserter dari kemasan ya lalu pasang akadernya lalu lepaskan ring forcep dan tekan pundus terus dan dorong inserter ke dalam pundus seperti sampai terasa adanya tahanan baru tarik inserter keluar di beberapa rumah sakit ada inserter yang panjang ini yang panjangnya lebih dari 20 cm ya tetapi sekarang sudah mulai agak jarang yang tersedia untuk inserter panjang ini lalu petugas mengeluarkan klem dengan perlahan sambil menjaga utur tetap stabil dan meletakkan klem ovum atau klem keli pada meja instrumen lalu petugas memasang ulang spekulum kemudian memisah servik untuk melihat ada bagian dari AKDR atau benang keluar dari servik jika AKDR atau benang tampak keluar dari servik keluarkan AKDR dan ambil kemasan baru kemudian diisiasikan kembali jadi ini harus menggunakan dua IUD yang serial dan pastikan tidak ada pedarahan dari servik ini ini prosedur klinis pemasangan pasca placenta untuk prosedur yang pasca insersi kita akan memberi waktu istirahat untuk pasien selama 10 menit sambil berbaring dan mendukung segera bayi menyusu dini karena dengan bayi menyusu dini kontraksi rahim akan terjadi rahim akan tetap keras pedaran berhenti dan IUD akan terpegang oleh rahim di daerah kudus lalu petugas membuang limbah dengan benar air ketuban dan darah masukkan ke lubang WC membuang kain kasa ke dalam tempat sampah infeksius sampah medis yang warna kantong kuning dan membuang pendorong dan tampung di atas atau pemungkus akadir ke sampah non-medis lalu seluruh instrumen dicelup ke dalam hori 0,5 dan melepas sarung tangan secara terbalik membuang ke dalam tempat sampah dan petugas menci tangan secara standar dan mengeringkan tangan menggunakan handuk pribadi atau tisu penjutan petugas menyampaikan kepada ibu bahwa akadir sudah terpasang dengan baik petugas melakukan tangan jawab dengan ibu mengenai hal seperti berikut 7 efek samping akadir yang menjalankan pasap normal apakah ibu terasa mulas normal apakah ibu terasa nyeri kram biasanya mulas dan kram biasa seiring dengan kontraksi nipas itu akan berlangsung kira-kira 1x24 jam atau paling lama 3 hari untuk itu dapat diberikan asam mefenamat untuk mengurangi prostaglandin karena kontraksinya lalu beri kunjungan ulang untuk check up biasanya seminggu luka itu sembuh sebenarnya 3 hari sudah mulai kering tetapi memastikan sembuh sempurnanya pada hari ke-7 saat kunjungan di rawat poli rawat jalan yang ibu baru saja melahirkan seminggu tekankan bahwa ibu harus kembali kapan saja bila mempunyai kekhawatiran atau mengalami keluhan-keluhan misalnya nipasnya normal 10 hari akan berubah dari lohia rubra menjadi lohia alba putih kekuningan sampai 42 hari tetapi kalau sampai lewat 10 hari sampai 2 minggu sampai 3 minggu darah terus keluar tentu akan kita monitor pada kunjungan hari ke-7 hari ke-14 kalau perlu biasanya hari ke-7 sampai hari ke nipas 42 hari itu hanya 2 kali saja hari ke-7 dan hari ke nipas 42 hari informasikan keluhan pasca pemasangan jelaskan bagaimana cara mengetahui terjadi ekspulsi dan apa yang dilakukan jika hal tersebut terjadi jadi pastikan setiap ibu buang air besar dan ibu kencing kencing aja buang air besar buang air besar saja kan ayu di itu di dalam rahim ibu ngeden-ngeden boleh jangan sampai BAB-nya sambil berdiri ibu tidak mau BAB sambil duduk atau sambil jongkok itu malah kerepotkan ibu dan kita tetapi biasa saja karena itu di dalam di rahim di tengah bukan tidak mengganggu kencing tidak mengganggu buang air besar dan yakinkan bahwa AKDR tidak mempengaruhi produksi ASI ASI tidak berkurang dengan AKDR lalu pastikan ibu memahami kalau demam kembali kembali dalam waktu kurang dari 3 hari demam menggigil lohyanya berbau itu tanda dari choryoamnionitis atau adanya infeksi endometritis jadi endometriumnya itu terinfeksi oleh kuman dinding rahimnya akan meradang ibu akan demam menggigil dan kalau kita tekan perut bawah ada rasa linu nyeri yang hebat nyeri yang lebih berat dibanding nipas biasa dan kalau kita inspekulo dengan spekulum sim keluar lohyanya itu berbau lohyanya itu campur seperti cairan kekuningan dan berbau berarti ada infeksi untuk itu dari bidan dari perawat harus berkoordinasi berkolaborasi dengan dokter untuk mendapatkan antibiotik memberikan instruksi pasal insersi jika memungkinkan artinya karena setelah melahirkan mungkin ada laserasi dari labia laserasi dari jalan lahir kita udah jahit dengan chromic nomor 2.0 itu sembuhnya kira-kira 3-7 hari bisa saja lukanya basah yang penting harus bersih dikasih kasa bersih atau kasa dikasih betalin sedikit boleh lalu memberikan kartu yang menunjukkan tipe AKDR yang biasa dipakai adalah AKDR CUT 380 tetapi ada beberapa yang zaman dulu ada CU7 atau yang KPRT yang mengandung hormon leponorgestrel tapi itu mahal masih 3 jutaan kalau di rumah sekat swasta tanggal insersi dan tanggal kunjungan lalu kita mencatat informasi pada catatan atau rekam medis dan menambahkan kotor CTKB dan rekam medis kliennya bagaimana pencabutan langkah pertama jelaskan kepada pasien apa yang akan dilakukan dan dipersilahkan untuk bertanya biasanya pencabutan ini dilakukan kalau ibu mengeluh nyeri hebat kalau ibu mengeluh perdarahan yang tidak berhenti lewat 10 hari atau terjadi tanda infeksi jadi lohianya itu berbau ibunya deman maka AKDR harus kita buka melakukan persiapan alat dan bahan serta bantu pasien berbaring di menjaga ginekologi pasang serpik dalam bandang AKDR lalu mengusap serpik dan pergina dengan lorotan antiseptik dan sampaikan pada pasien bahwa akan dilakukan pencabutan meminta pasien tetap tenang jangan narik pantat susah nanti tertutup dan jika ada sakit jelaskan pada ibu bahwa hal tersebut normal biasanya yang normal itu dibuka kalau ibu ingin hamil lagi biasanya anaknya sudah 2 tahun anaknya sudah 5 tahun dipasangnya idealnya pada saat sedang haid pada saat sedang haid mulut rahim terbuka IUD mudah kita pegang dan kita tarik keluar pada waktu tarik keluar lewat kanal serpik yang agak sempit IUD yang huruf T tadi kan nanti akan melakuk begini itu agak sedikit mules tetapi itu hanya sesaat untuk pencabutan normal biasanya jepit benang di dekat serpik menggunakan klam lurus atau lengkung yang sudah disinfeksi tingkat tinggi atau steril tarik benang perlahan-lahan tidak boleh menarik dengan kuat akadet biasanya dapat dicabut dengan mudah jadi tarik benangnya saja untuk mencegah benang putus tarik dengan kekuatan tetap dan cabut akadet dengan pelan-pelan bila benang putus saat ditarik tapi ujung akadet masih dapat dilihat maka jepit ujung akadet tersebut dan tarik keluar beberapa kasus pada saat di pelayanan primer ayod ayodinya ditarik lengan T sebelah ketinggalan nah kalau ada serpihan lengan T sebelah ketinggalan dia masih berepek sebagai anti mencegah hamil dulu untak-untak di Arab mengadakan perjalanan dagang ke Persia ke Syria ke Palestina itu dikasih pasir ke dalam nah oleh dunia barat diteliti pasir di dalam rahim menyebabkan rongga rahim tidak mengandung sel darah putih yang lebih meningkat dan sel darah putih yang meningkat ini mencegah sperma masuk ke dalam atau pada saat dia nempel di kamar rahim tidak ideal karena harus demikian sepurna demikian bersih demikian steril harus tidak akan menyebabkan kehamilan normal nah kalau ada benang IUD atau IUD nya IUD ini walaupun dipasang steril tetap aja benda asing dan benda asing ini di respon oleh tubuh menghasilkan peningkatan sel darah putih yang makin meningkat nah bagaimana kalau terjadi pencabutan yang sulit bila benang IUD tidak tampak periksa pada kanalis cervix dengan menggunakan klam lurus atau lengkung bila tidak ditemukan pada kanalis cervix masukkan klam aligator ini yang gambar bawah dalam kamar rahim untuk menyepit benang atau akadil itu sendiri jadi aligator itu pada saat masuk nutup ya sudah masuk ke dalam kanalis cervix kira-kira 2 atau 3 cm masuk ke kamar rahim coba buka dibuka dan masukkan lagi pelan-pelan nanti ada sensasi dia nabrak benda asing di dalam tutup lagi baru tarik pelan-pelan ke depan ya bila ke depan agak sulit kita putar 360 derajat sehingga IUD yang mungkin nempel di kamar rahim katakanlah sudah pemakaian 5 tahun 8 tahun mungkin agak sedikit terbenam di dinding rahim ya kita bisa putar 360 derajat supaya dia lepas baru kita tarik ke depan ya dan tarik pelan-pelan sampai tetap menarik selama kalian tidak mengeluh sakit ya nah kapan dirujuk ya pada saat prosedur penyakit akadil kalian merasa kesakitan jadi ada yang pasien jarang kontrol anaknya udah 5 tahun ingin dibuka diinspekulo benar gak keliatan kita sonde ternyata ada tahanan di dalam ada dek oh berarti ayunnya di dalam kita masukin alligator masuk di dalam kanalis 2 atau 3 mulai dibuka dorong lagi pelan-pelan ada benda asing alligator ditutup ditarik ditarik agak nyeri diputar 308 penerajat agak nyeri begitu mau dibuka ibunya kesakitan kita tidak neruskan di pusesmas atau tempat peneran primer rujuk saja ke dokter di rumah sakit di rumah sakit biasanya diberikan obat analgetik lewat suntik bisa lewat impus bisa tindakannya sama cuma perlu pendampingan dokter untuk memberikan obat-obat penghilang sakit atau tadi ada serpihan IUD lengan T pada waktu dibuka ternyata ada sisa lengan T kiri atau kanan nah itu juga harus kita ambil di rumah sakit dengan hitroskopi bila dari pengusahaan bimenoan didapatkan sudut antara utrus dan kaliservix sangat tajam gunakan tenakulum untuk menjepit serpik dan lakukan tarikan ke bawah dan ke atas dengan pelan-pelan dan hati-hati sambil memutar klaim jangan menggunakan tenaga yang besar biasanya gini sebagian besar orang Indonesia itu utrusnya menekur ke belakang karena sering BAB jongkok BAB jongkok atau BAB duduk kadang-kadang si sonde kita kan lurus ada tahanan maka semua alat yang akan masuk Lohan Rahim harus diamankan si utrus yang menekur ke belakang ini harus kita tarik menjadi lurus caranya bagaimana jepit porsionya tarik ke depan sehingga kamar utrus akan lurus dengan menjepit tenakulum setelah menjepit tenakulum kamar rahim akan lurus kita sonde mudah lurus masuk kita coba menggunakan alligator masuk ke dalam waktu masuk belum dibuka sudah 2-3 cm buka sambil dorong jepit tarik mundur atau putar 380 wajat sambil tarik ke depan biasanya dengan dengan tindakan seperti itu dengan bantuan tenakulum sehingga menyebabkan garis utrus jadi lurus membuka jadi lebih mudah lalu setelah ayudinya ada secara etis kita sampaikan ibu ini ayudinya sudah berhasil dikeluarkan ada ibu yang ingin dipasang lagi misalnya anaknya baru 2 tahun ingin dibuka ingin hamil lagi boleh ada yang udah 5 tahun ingin dipasang lagi karena sepakat dengan suami anak cukup 2 saja terkecil 5 tahun kakaknya udah 7 tahun 8 tahun ingin dipasang kembali yaudah pasang kembali seperti masang ayudi yang interval yang dipastikan buka pasang atau dipastikan tidak sedang hamil atau sedang haid bagusnya itu yang untuk materi pertama silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ada pertanyaan dari mahasiswa silahkan kalau ada pertanyaan cukup menarik ya karena kemarin alhamdulillah sudah membahas segar tentang ayudi dok tapi yang ayudi yang biasa yang bukan kos masenta di Hasan Sadikin ada program semua pasien yang lahir dari pasien BPJS ya yang dirujuk dari berbagai rumah sakit di kota Bandung atau di Jawa Barat atau dari Pusias Mas sejak masuk ke Hasan Sadikin kita edukasi kita beri informasi kita jelaskan efek samping dan segala macam mengenai ayudi ini supaya dia dapat memilih memutuskan apakah mau hamil lagi atau tidak dan target kami seluruh ibu yang melahirkan mendapatkan ayudi pospartum kalau di Hasan Sadikin target kami beberapa yang nolak itu dapat diberikan implan di ruangan karena beberapa ibu menolak untuk mendapatkan ayudi karena mendapat informasi yang negatif dan kita alihkan ke implant ya nah ini materi kedua mengenai konsensi jangka panjang sebelum itu apa nanti pada saat pada saat penjelasan boleh interupsi nanya boleh oh baik dok baik dok ada pertanyaan dulu dari mahasiswa silahkan silahkan kalau gak ada boleh saya tanya dok karena sangat menarik sekali ini dok terus terong memang saya belum ini harus pelatihan ya dok ya kalau untuk pemasangan ayudi posplasenta ini ya dok ya ayudi posplasenta sangat mudah sebenarnya dan resiko perforasi hampir gak ada cuma resiko eksklusi tinggi eksklusi itu keluar sendiri ayudinya jadi ibu biasanya lahir misalnya nih jam 3 lahir bayi jam 3 5 10 kemudian lahir placenta ibu sebelumnya udah di edukasi inform konsen setuju untuk menggunakan ayudi pospartum biasanya sedikin kita punya klaim keli kita punya passer klaim yang yang standar tapi kalau kalau lagi banyak partus 3 atau 4 bisa saja kita menggunakan sarung tangan panjang kita pegang ayudnya seperti yang mau periksa dalam kayak periksa dalam masukin aja ke dalam ya kayak untuk kayak untuk manual placenta masuk sampai ke pundus nah di luar dipegang si porsionya ditahan supaya betul-betul kena ini sama ini salaman gitu naruh di pundus udah tuh tahan ini tangan tangan dalam ini putat supaya ayudinya horizontal menghadap kiri kanan atas bawah gitu jadi lengan T nya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan lubang tuba di dalam jadi gak tegak lurus lalu nanti ibunya mules tapi kalau dipasang horizontal searah dengan luas cekamah rahim jadi postium tuba kiri kanan tuh terpasang dengan sudut-sudut ayudi biasanya gak mules mulesnya mules nipas biasa orang ayudi kan hanya 2,5-3 cm kecil baru kita mundur mundurnya tangan dalam menyusur dinding samping lateral terus mundur aja gitu yang lebih mudah lebih cepat dengan clam keli dengan passer clam cuma memastikannya setelah dilakukan tindakan antiseptik 2 kali jepit porsio dengan passer clam bukan tenakulum yang tajam kalau tenakulum yang tajam porsionya baru saja menarikan kan bengkak tebal gede paskuler lebih mudah berdarah jadi kalau passer clam tumpul open clam jepit jam 11 tarik ke depan sehingga lubang cervixnya itu ada di bawah uretra ke depan baru IUD nya kita jepit dengan keli clam atau kita jepit dengan passer clam ini IUD nya seperti di gambar tadi kita pegang sebelah ini semua benda yang akan masuk ke terus kita harus pegang porsionya ke depan jadi yang porsion narik ke arah kita kita masuk ke situ keuntungannya kalau kita porsion kita tarik ke arah kita ke depan ke depan bawah maka kamar rahim akan menjadi lurus tidak mungkin perforasi kebetulan jinding uterusnya lagi tebal tebalnya yang pospartum itu langsung aja pasang IUD nya ke dalam sampai mentok dipundus udah gitu tadi kan megang porsion ini porsionnya kita kita lepas tangan tangan luar tangan kiri cari pundus tahan seperti kalau kita mau masase tekan di umbilikus tekan ke bawah ini tekan ke atas jadi bersatu mentok udah lepas lepas ini kegangan IUD nya arahkan ke lateral si peser kelimennya atau keli kelimennya mundur hati-hati nanti benangnya jangan ketarik benangnya kita potong 2-3 cm dari kanali cervix kan kalau pasang IUD pospartum benangnya panjang kan kalau dipasang interval baru saja haid nipas 40 hari benangnya kita potong 2-3 cm gak boleh tegak lurus kalau tegak lurus nanti musuk blend penis suami nanti pada saat ejekulasi suami kaget gitu detek kan ada yang musuh kan aja adi nanti baik dok berarti benangnya itu dipotong dulu atau dipotong pas udah dipasang dok dipotong setelah dipasang dipotong setelah dipasang cuma memang ada resiko saat kontrol 40 hari benangnya tambah panjang kan kan lurusnya asalnya harusnya mengecil ya dok ya lurusnya setinggi pusat telah melahirkan dia turun turun 10 hari pas 4-tepan rumusnya kita tidak bisa merabah lagi pun terus-terus karena terus-terusnya ada di bawah tulang simpsis masuk ke rongga feltis lagi tapi benang ayun ini bisa maju ke depan nah saat kontrol 40 hari kita spekulo ternyata benangnya muncul 6 cm yaudah kita potong 3 cm dari kanal esertik pasang spekulo atas-bawah siapin gunting yang lengkung bukan gunting lurus gunting lurus memotong susah searah dengan mata cari gunting yang untuk memotong benang ayudi guntingnya itu agak bengkok masuk dari samping putar ke tengah benang ayudinya tidak lurus kepotong 3 cm dari kanal esertik iya dok kebayang sih dok kebayang untuk ini jadi pas waktu pemasangan posisi posisi lengan 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 ayudinya lengan kiri nekan kudus yang lengan T nya dok yang T nya itu yang T nya itu dia horizontal atau vertikal dok yang T nya oh bebas bebas jadi ini ini pesek lem ini batang ayudinya saya gak punya ayudinya nah ini aja lah ini ayudi megangnya kan ini lengan T sebelah kanan sebelah kiri kita pegang disini aja di tengah di tengah gini kita masukin kita pasang spekulum dulu kalau sendiri pasang spekulum bawah udah keliatan porsinya gendut banget kan dengan satu spekulum sim saja porsinya dipegang sama pester klan tarik ke depan rompannya kan masih 4 cm tuh 6 cm gelowong ke dalam tangan kanan megang klan keli pegang ayudinya di datang tengah cabang T nya ini udah masukin aja pelan-pelan udah sama udah mentok sampai pundus yang pemegang porsio tadi lepas tangan kiri lepas dulu tangan kiri ke perut ibu ada handuk bersih tekan ke bawah beradu dengan yang di dalam ini udah itu lepas nah saat dilepas pastikan ini si langan ayu di kiri kanannya tuh ada di kiri kanan rahim jadi ujung lengan T nya menghadap ostium tuba kiri lengan T yang kiri ke kiri tuba jadi gini kan gak boleh gak boleh gini masang nanti agak mulus jadi diputar sampai betul-betul sejajar aja dengan kamar rahim yang luas di darah kundus mundur mundurnya tekan ke samping sambil mundur pelan-pelan hati-hati benangnya jangan kecabut benang yang kecabut diulang buka ayudi baru ya rugilah rugi menggunakan dua kali ya dok ayudi itu kan murah sekarang kalau dari BEPJS itu gratis tapi kalau beli sendiri mungkin 65 ribu ya iya mungkin segituan dok baik dok kebayang berarti tidak di lengan ayudinya itu tidak dilipat seperti mau memasang ayudi yang biasa ya dok enggak karena kanalisnya gede banget pas partum bayi pas partum pasiena itu si porsinya ngangak minimal 3 cm jenirahnya tebal ronggolnya gede nah saat ibu pindah ke ruangan kan diobservasi kalau risiko rendah 1 jam di ruang besalin kalau risiko tinggi nunggu 2 jam 2 jam tensi bagus nadi bagus respirasi bagus pedarahan tidak ada atau minimal ibu tidak mengigil ibu sudah bisa minum ibu sudah kontak sama suami ngobrol sama kita tidak lelah tidak lemes tidak kelihatan pucat yaudah pindah ke ruangan di ruangan sekarang jam 3 nanti di ruangan pagrib mau kencing sendiri silahkan aja kencing aja kencing bebas gitu dan biasanya kita evaluasi seminggu setelah dipasang dipoli caranya pasang inspekulo lohianya tidak berbau aman inspekulo lohianya bukan darah bukan lohia rubra yang banyak kalau ruhia banyak berarti kontraksinya kurang kasih anti kontraksi eh kasih obat anti menambah kontraksi bisa misoprostol bisa apa namanya golongan metrigin tablet atau injeksi boleh tidak ada nyeri tidak ada perdarahan tidak demam jangan hubungan dulu ya hubungan nanti 42 hari 42 hari 6 minggu lah dan saat kontrol 6 minggu kita akan menghitung kemungkinan benangnya nongol lebih panjang kita akan memastikan benangnya tetap ada dan benangnya panjangnya hanya 3 cm saja dari kanal cervix dari lubang ostium uteri internum eh ostium uteri externum lubang porsionya gitu baik dok Alhamdulillah sudah tercerahkan dok terima kasih atas penjelasannya dok semangka untuk mahasiswa apakah ada atau mungkin bisa lanjut dulu ya dok ya materi selanjutnya saya materi mengenai ini mekanisme kerja hormonal ya dok oh sebentar ini mekanisme kerja hormonal ya sebentar iya dok selamat menikmati terima kasih tapi kuliah mengenai kontrasapsi sudah pernah ya sudah dok mudah-mudahan sih lebih terpahami lagi, lebih memahami lagi dengan kejelasan dari dokter ini saya ini aja dulu yang mengingatkan kembali mengenai kontrasapsi progestogen ya sudah terlihat ya sudah dok jadi placenta itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya hormon estrogen dan progesteron estrogen dan progesteron ini ini bertugas untuk mempertahankan ketebalan kamar rahim tetap tebal atau untuk menumbuhkan placenta kalau hamil dalam keadaan normal estrogen itu dan progesteron dihasilkan oleh indung telur dua minggu pertama dia menghasilkan estrogen untuk menebalkan kamar rahim untuk menerima kehamilan burung membuat sangkar untuk menaruh menyimpan telur manusia sama menebalkan kamar rahim dipicu oleh estrogen yang dihasilkan oleh indung telur dua minggu pertama untuk menerima kehamilan setelah terjadi penempelan implantasi maka stabilitas hamar rahim dipertahankan kerjasama oleh estrogen dan progesteron 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 ini dihasilkan oleh bekas cangkang indung telur yang disebut corpus luteum corpus luteum corpus itu benda atau badan luteum itu kase dua minggu dari hari ke-14 sampai hari ke-28 untuk mempertahankan ketebalan kamar rahim supaya dengan goyah kalau estrogen dan progesteronnya habis rendah turun akan terjadi haid nah sekarang orang mau pergi haji pergi umroh bagaimana supaya jangan haid gampang kasih estrogen dan progesteron terus-menerus yang ada dalam pil KB kombinasi pil KB kombinasi itu ada estrogen dan ada progesteron atau boleh saja diberikan juga pil yang mengandung progesteron sampai kapan sampai kembali ke Indonesia atau sampai naik pesawat di Jeddah atau di Madinah gitu ya itu saja konsepnya kalau tubuh diberi estrogen dan progesteron dari luar maka tubuh mengira dirinya hamil mengira terjadi kehamilan sehingga tidak terangsang untuk memasakkan telur baru telur baru itu terjadi penyiapan telur dua minggu sejak hari bersih sampai hari ke-14 dinding rahim tebal untuk menerima kehamilan begitu dia nempel cangkang telurnya namanya korpus dia menghasilkan progesteron selama dua minggu kalau terjadi kehamilan maka progesteron ini dihasilkan oleh bakal placenta sehingga hamil terus berlanjut itu konsep sekarang manusia yang menerima estrogen dan progesteron mengira dirinya hamil atau kalau kita berikan hormon progesteron dari luar saja maka dinding rahim dipertahankan relatif lebih tebal padahal tidak ada kehamilan maka dampaknya adalah tidak haid jadi orang yang menggunakan kontrasepsi progesteron saja umumnya tidak haid kalau orang menggunakan kontrasepsi mengandung estrogen dan progesteron haid haidnya dipicu oleh obat gitu ya ada pertanyaan sampai situ jelas nah jadi ini progesteron itu hormon alami yang dibentuk oleh tubuh pabrik obat industri farmasi membuat progesteron buatan namanya progestin jadi kalau progestin itu progesteron mirip natural mirip yang alami progestin ini ada di dalam pil untuk ibu menyusui ada di dalam suntikan 3 bulan ada juga di dalam bentuk implant dan ada juga diselipkan di batang tengah iud yang disebut lng leponorgestrel semua obat ini mengandung progestin progestin itu dulunya dihasilkan oleh corpus luteum dulunya kalau siklus alami nah kalau kita tempatkan dalam bentuk pil berarti habis setiap 24 jam suntik berarti habis dalam waktu 3 bulan implant berarti habis dalam waktu 3 tahun iud lng leponorgestrel berarti habis ada yang 3 ada yang 5 tahun gitu ini tidak mengganggu produksi asi karena yang mengganggu asi adalah estrogen tapi kalau progestin tidak tidak mengandung estrogen dapat digunakan untuk ibu menyusui dan wanita yang tidak bisa menggunakan metode kontrasi yang mengandung estrogen efektivitas tinggi dapat 4 sediaan heal suntik 3 bulan implant dan IUD IUD yang mengandung hormon progestin leponorgestrel namanya nah untuk progestin only pill ini disebutnya mini pill efektif untuk ibu menyusui ataupun perempuan yang tidak menyusui tetapi kendalanya karena tidak haid ibu-ibu yang tidak menyusui kurang suka menggunakan hanya progestin saja karena jadi tidak haid tidak merasa sebagai wanita lalu mekanisme kerjanya adalah mengentalkan melendir cervix mencegah bertemunya sel sperma dan sel telur dan menghambat opulasi karena apa? karena tubuh mengira bahwa progestin itu tinggi kalau progestin tinggi dalam darah endometrile tebal kalau progestin tinggi tidak ada respon ke otak untuk melepaskan hormon kesuburan yang disebut follicle stimulating hormone jadi menghambat opulasi dan untuk yang progestin pill ini dapat digunakan untuk ibu menyusui kesuburan kembali setelah di stop hari ini di stop besok sudah mulai haid normal lagi prosesnya artinya terutnya mulai berkembang 2 minggu kemudian bisa hamil banyak ibu yang menunda KB karena nunggu haid misalnya gini saat ini punya anak 6 bulan bayi ibu ikut KB ah enggak saya mau nunggu haid dulu anak umur 9 bulan sudah dikasih nasi tim kalau dikasih nasi tim 9 bulan umur bayi asinya bukan yang utama karena asinya bukan yang utama hormon kesuburan mulai muncul lagi bisa saja di bulan ke 10 bulan ke 11 sebelum ibunya haid lagi sudah keburu hamil karena telur subur itu tumbuh 14 hari mulai dipicu oleh telur yang subur telur subur akan terjadi kalau hormon menyusuinya sudah mulai rendah kalau hormon menyusuinya rendah hormon kesuburan mulai muncul gitu jadi metode amenore laktasi hanya boleh sampai 6 bulan di atas 7 bulan sudah mulai lagi siklus alami efek sampingnya seperti hamil muda nyeri payudara mua pusing nyeri kepala perubahan pola pendarahan mungkin hanya flex saja berhari-hari itu normal biasanya akan hilang 2-3 hari setelah pemakaian diteruskan ibu harus di edukasi bahwa hal ini normal efek dari progestin yang diminum ya nah untuk penggunaan pil progestin tidak perlu diperiksa kandungan tidak perlu tidak ada kaitan dengan hasil darah pemeriksaan darah pemeriksaan payudara dan kesini saya asetik tidak ada hubungan jadi boleh dipasang langsung tapi memang untuk pemeriksaan tekanan darah satu-satunya yang dianjurkan bila ibu ingin menggunakan KB hormonal kontrasepsi apapun baik progestin saja yang tunggal maupun kombinasi dengan estrogen bagaimana pil progestin dengan HIV dapat menggunakan pil oral kombinasi pil oral progestin tetapi biasanya kalau laki-lakinya berisiko HIV juga berisiko ada infeksi menular seksual IMS jadi sebaiknya dua hari pertama harus menggunakan kondom jika pil terlewat pil itu diminum setiap malam sebelum tidur maksudnya pada jam-jam itu kadarnya habis diisi lagi malam besoknya habis diisi lagi nah kalau malamnya lupa misalnya tidur jam 9 malam sebelum tidur lupa minum pil baru ingat jam 9 pagi jam 9 pagi minum saja yang malamnya nanti minum lagi ya lalu suntik nah suntik itu yang progestin itu ada dua ada depo medroxid progestin asetat dan nor-etisteron enantat net-end sekarang net-end di Bandung agak susah yang banyak DMPA sama tidak mengandung estrogen dapat digunakan pada ibu hamil diberikan ke dalam otot dan mekanisme kejauh utamanya menghambat opulasi kalau suntik progestin ini efektivitasnya tinggi dan kembali kesuburan setelah di stop kira-kira bulan keempat karena dia sistem depo sistem gudang sistem simpan lama disuntik bulan sekarang bulan Oktober November Desember Januari Januari kan tidak disuntik lagi tapi obatnya itu bonus 3 in 1 disuntik 1 kali untuk masa 6 bulan jadi setelah disuntik Januari tidak disuntik lagi Februari Maret April belum haid haidnya baru ada Mei begitu Mei haid berarti sudah mulai subur lagi jadi kadang-kadang sistem depot depot itu gudang simpan lama jadi memang masa efektif ideal adalah 3 bulan tetapi kadang-kadang dengan sistem depo ini tubuh menyimpan sampai bulan ke-6 kadang-kadang dan suntikannya harus teratur tiap 3 bulan kalau norfisteron itu tiap 2 bulan pemberian suntikan apabila terlambat maksimal 4 minggu boleh masih boleh dan ini adalah jadwal suntik dihitungnya bukan tanggal ke tanggal tapi minggu dihitung misalnya 12 minggu efek samping sama seperti hamil muda nyari kepala naik berat badan pusing tembung perubahan mood dan libido menurun nah pada suntik progestin hanya atensi saja yang lain tidak perlu tidak perlu pesa panggul dan kapan menggunakan suntik progestin biasanya setiap saat selama siklus haid asal ibu tersebut tidak hamil pada ibu yang tidak haid injeksi bisa diberikan setiap saat asal tidak hamil dalam 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual jadi anaknya 6 bulan nyusu penuh udah haid belum? belum dicek aja PPT PPT negatif langsung suntik progestin gitu ya atau ganti cara dari implant mau kesuntik boleh dari IUD mau kesuntik boleh yang penting tidak sedang hamil bila telah menggunakan kondisi hormonal sebelumnya dan tidak hamil suntik pertama dapat seger diberikan dari pil menyusui ke suntik yang 3 bulan boleh bila sebelumnya sudah menggunakan suntik maka suntikan pertama diberikan setelah jadwal suntikan selanjutnya jadi 12 minggu ya bila sebelumnya menggunakan AKDR suntikan pertama diberikan pada hari pertama hingga hari ketujuh siklus haidnya jadi pada saat haid yakin tidak hamil kapan disuntiknya boleh hari pertama haid hari kedua hari ketiga hari keempat hari kelima sampai hari ketujuh gitu ya keuntungan ternyata orang yang menggunakan suntik haid tiga bulan terlindung dari kehamilan terlindung dari kanker rahim terlindung dari miom dan terlindung dari gejala anemi karena kalau disuntik probesin haidnya cuma tiga hari itu pun hanya flex saja ya dan implant sama tidak mengandung estrogen tergantung merek ada yang enam batang namanya norplan efektif lima tahun zaman saya dulu lulus dokter tahun 86 banyak norplan gratis kalau sekarang implanon implanon itu ada produk dari luar negeri implanon satu batang mengandung tiga ketodesogestrel efektif tiga tahun jadena dan indoplan itu indoplan buatan Indonesia isinya implanon juga sama mengandung leponologestrel untuk tiga tahun ya cuma ada dua buatan Indonesia ini dua atau jadena sebenarnya segera kembali setelah implan dicabut dan membutuhkan tenaga kesehatan terlatih untuk proses pemasangan dalam pencabutan implan biasanya kita pasang tiga jari dari lekuk ini lekuk siku tiga jari atau lima centi ya di bagian medial medial tengah tetapi jangan sampai apa namanya hanya di bawah kulit tidak menyentuh bagian dalam disitu ada pembulu darah dan sarap tapi jauh di dalam ini implan efek samping sama seperti orang hamil muda keuntungannya sama komplikasinya infeksi di diarah pasang dan kesulitan saat pencabutan kalau ibunya gendut ibunya gemuk ototnya tebal atau kulitnya ya kalau eksklusi implan jarang dan pada implan juga sama tidak perlu pemulisan panggul pemulisan payudara tapi harus dilakukan tekanan darah saja dan pada pasien hip memang katanya evapiren obat sering diminum pada pasien dengan hip itu memang akan menurunkan efektivitas implant ya tapi boleh diberikan dan ini adalah IUD yang mengandung hormon leponolgestrel namanya leponolgestrel intradictrine device ini harganya masih 3 juta di Indonesia namanya Mirena nah IUD LG ini mengandung hormon progestin sering disebut hormon progestinnya adalah namanya leponolgestrel 5 tahun dan mencegah bertemu sel telur dan sel sperma serta mencegah adanya opulasi sangat efektif 2 per seribu wanita ya dan efek sampingnya sama seperti hamil muda mual pusing nyirip ayu darah kenekan berat badan cerawat gitu ini adalah keuntungan penggunaan LNG IUD karena adanya leponolgestrel di dalam rahim mencegah hamil mencegah anemi karena haidnya hanya pendek sebentar lalu karena haidnya sebentar kontraksi juga sebentar polumo darah juga sedikit jadi menghemat cadangan darah dalam tubuh dan bisa digunakan untuk kejala endometriosis nyeri velvice nyeri haid atau haid yang tidak teratur dan mencegah hamil ektopik ini juga yang penting adalah pemeriksaan panggul pastikan tidak ada resiko infeksi menular seksual pada pasangan suaminya bukan yang senang supir jarak jauh atau satpam di kelab malam atau apa-apa yang memungkinkan resiko penyakit menular seksual dan HIV ini sama kalau pada pengguna resiko HIV memang kalau derajat ringan boleh kalau derajat berat jangan menggunakan metode kontrasafi IUD ini ini dapat digunakan dari bom nyesui cuma tidak haid satu lagi saya akan menyampaikan mengenai IUD yang kombinasi kontrasepsi hormonal yang kombinasi silahkan kalau ada pertanyaan boleh sebelum memahami ya ya Natasya silahkan baik dokter sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Natasya Regila Putri dari kelas 2B izin bertanya kan tadi di yang suntik progestin itu ada DMPA sama net end nah itu kalau dilihat dari penapisan KB kayak di klub KB itu ada pangkat W yang hanya diperbolehkan DMPA saja sedangkan net tidak diperbolehkan nah itu apa yang membedakannya padahal sama-sama suntik progestin apakah kandungan yang seperti apa terima terima kasih dok ya untuk secara umum DMPA dan net end dimasukkan dalam golongan menyerupai progesteruan alami ya jadi disebutnya progestin dua-duanya cuma kalau DMPA 3 bulan kalau net end itu 2 bulan tetapi memang pada net end ini metabolismenya banyak di hati di organ hati dan metabolisme di organ hati ini menuntut meminta syarat bahwa hatinya itu betul-betul tidak ada penyakit ya kalau pasien dengan keluhan pembangkakan liver biasanya matanya kuning kencingnya kayak teh mual nyeri di sebelah kanan ya mual kadang-kadang muntah nah pada pasien seperti itu tidak dianjurkan pemberian net end karena akan menambah beban pengurian di hati seperti kalau depo medroxid DMPA depo medroxid progesteran asetat walaupun dicerna di hati pacernanya lebih tidak seberat net end kalau net end itu larut dalam minyak tapi kalau DMPA itu larut dalam air kalau kita lihat suntikannya kan kayak putih susu ya itu dilarutkan dalam dulu ada yang serbuk ada yang dicampur aqua steril kalau net end itu nyuntiknya berat kayak minyak kental nyuntiknya penggel ibunya juga disuntik net end itu kalau kalau larut dalam minyak nyuntiknya saat nyeri saat musuh kulit aja jadi ada metabolisme obat atau pencernaan di dalam tubuh karena apapun yang masuk dalam tubuh itu dicerna di hati kalau minum ya minum mulut kerongkongan lambung lambung masuk usus halus usus halus dilepas lambat masuk kelam darah berada di seluruh tubuh nah kalau disuntikan intramuskuler di di otot di pantat yang tebal serap lambat selama dua bulan gitu disetikan gudang nah nanti di seluruh tubuh itu masuknya dicernanya di hati nah beberapa keadaan seperti itu yang tidak apa namanya ada seleksi lagi menggunakan klop KB tadi itu terima kasih Natasa baik dokter terima kasih banyak atas jawabannya baik ada lagi yang mau ditanyakan yang lain silahkan berarti yang selama yang DMPA ini selama 12 bulan dia tersimpan di dalam otot dulu ya dok ya betul jadi di dalam depo itu sistem gudang depot kayak depo logistik di Jawa Barat supaya menekan harga beras gudang bulog dimana-mana kan dibangun ditimbun sama bersihnya begitu disintikan dia tersimpan di dalam otot dan lepas lambat ke seluruh tubuh dan itu memang kembali haidnya bulan keempat sejak suntik terakhir tidak diteruskan misalnya sekarang bulan Oktober Oktober berarti November 1 ya Desember Januari begitu di Januari tidak disuntik lagi baru haidnya bulan keempat sejak Januari jadi memang ada bonus kembali kesunggurannya 4 bulan setelah suntik tidak dilakukan lagi gitu maksudnya 3 bulan tuh karena memang masa ini ya efektivitasnya 3 bulan ditambah 1 bulan berarti ya dok ya untuk kembali kesunggurannya ya jadi 4 bulan ya sebenarnya kembali kesunggurannya bulan ke 7 oh bulan ke 7 bulan ke 7 dari suntik yang pertama oh ya ya kalau pil itu mudah begitu di stop besoknya udah mulai hilang obatnya dalam tubuh tetapi kalau depo provera sistem depot dia agak lama di uraya di luar tubuhnya kalau mengenai efek samping dok ada yang mensuasi ada yang malah yang kebanyakan sih amenor ya terus ada yang berat badannya tambah bertambah itu mekanisme kerjanya menjadi dari hormon itu menjadi efek sampingnya seperti itu dok ya jadi hormon progestin itu hormon buatan dibuat oleh industri farmasi menyerupai hormon progesteron alami seperti orang yang lagi hamil orang lagi hamil kan dengan makin tua hamil makin besar bayi makin besar placenta makin banyak hormon progesteron ya kan dan estrogen sehingga menambah nafsu makan nafsu makan nambah banyak ibunya dalam waktu 3-6 bulan nambah 1,5 kg itu yang tidak diharapkan oleh wanita zaman sekarang jadi jadi waktu gadis berat 50 waktu hamil tua berat 65 nambah 15 begitu bayi lahir 3 kg placenta 500 gram ketuban 500 gram turun 4 kg ya setelah melahirkan ditimbang lagi udah tinggal 60 gitu udah 10 kg nambahnya setelah punya anak 1 lalu dia memilih pil suntik KB yang 3 bulan perasaan tubuhnya seperti hamil lagi-hamil lagi progesteron itu menambah nafsu makan menambah retensi cairan ibu-ibu banyak makan banyak makan karena lebih banyak energi dibanding yang digunakan ya berat-batnya nambah terus ibu-ibu yang sudah melahirkan itu mau ikut KB mau enggak makanannya lebih banyak dibanding energi yang habis berat-batnya jadi artis artis itu bulan ketiga aja udah kembali berat-batan seperti normal karena dia ikut disiplin ketat supaya badannya kurus lagi supaya bisa bekerja untuk entertain menyenangkan orang karena nyanyi karena sinetron dan setelah maksud jadi menyerupai itu menambah nafsu makan umumnya kalau progesteron seperti placenta memelihara janin supaya ibunya banyak makan kalau yang gangguan menstruasi itu gimana dok kalau kalau yang amenornya berarti memang karena progesteronnya dok ya kalau yang spying atau perdarahan banyak itu gimana dok orang hamil kan selama hamil kan tidak haid betul orang yang mendapatkan progesteron saja dinding rahimnya di awal tebal di awal tebal satu bulan sampai enam minggu pertama tapi di bulan ke tujuh di minggu ke tujuh jadi rahimnya itu tebal tapi kayak roti dia tebal tapi kalau kita tekan apa sih namanya tipis apa hampos nah sama orang yang mendapatkan progesteron kamar rahimnya awalnya tebal tetapi struktur estrogennya yang menunjang penyangga adran darahnya nggak ada jadi lama-lama awal yang tebal lama-lama jadi tipis karena tidak disuplai oleh struktur akar adran darah yang didukung oleh estrogen sehingga akan menyebabkan tidak haid karena dinding rahimnya tipis kita ini dulu kuliah mengenai hormon kombinasi ya ya baik nah kombinasi itu ini penggunanya banyak bahwa suntikan itu penggunanya 48,5 lalu IUD itu hanya sedikit ya IUD itu hanya 9,2 dan yang banyak adalah suntikan dan yang disebut kombinasi ada dua estrogen dan progestogen progestin atau progestogen sama aja tuh ya nah di dunia ada yang bentuk pil ada yang suntik ada yang kayak koyo patch koyo tempel ada juga di dalam vagina ring tapi di Indonesia yang patch sama yang vagina ring tuh tidak dijual di Indonesia karena tidak populer tapi yang banyak adalah pil dan suntik nah komponennya ada dua ada estrogen estrogen ini ada dua ada etine estradiol dan estradiol valerat kalau etine estradiol dia menyerupai estrogen alami di tubuh yang berasal dari placenta yang paling poten paling kuat dimasukkan sebagai hormon sex steroid aktivitas menurun bila diberikan secara lewat oral ya dan oleh industri parmasi ditambahkan gugus etinil pada rantai karbon 17 sehingga aktivitasnya meningkat 15 sampai 20 kali dengan estradiol valerat itu hasil industri parmasi merubah esterifikasi dari estradiol potensinya cukup kuat dan kombinasi dengan progestin akan meningkatkan efeksi kontrasepsi yang memuaskan jadi ada dua ada etinil estradiol ada estradiol palerat etinil estradiol paling kuat dibanding estradiol palerat ya nah bila dia diminum setiap malam maka dicerna oleh liver dan minumnya harus teratur setiap hari karena kadarnya habis nah sedangkan progestin itu itu ada turunannya ini hormon progesteron mirip progesteron ada golongan tiga golongan C21 golongan C19 dan golongan spironolactone nah golongan spironolactone ini adalah generasi progesteron yang paling terakhir ditemukan dan itu makin ke kanan makin mahal jadi drosperinone lebih mahal dibanding golongan yang ini lebih mahal dibanding DMPA ya desogestrel leponogestrel itu lebih mahal dibanding yang ini kenapa lebih mahal karena industri farmasi pada waktu mengembangkan obat ini perlu penelitian 5 sampai 10 tahun mereka menghabiskan banyak untuk uji kimia uji pada hewan percobaan uji pada wanita sehat sampai dinyatakan berefek seperti placenta di dalam tubuh sehingga tidak merangsang ovulasi dan mempunyai manfaat lain selain KB formulasi obat oral kombinasi itu menyerupai siklus di dalam tubuh kan siklus di dalam tubuh itu 2 minggu produksi estrogen 2 minggu produksi progesteron produksi estrogen dihasilkan oleh telur yang sedang memulai kesuburan dan 2 minggu terakhir telur yang sudah lepas korpus luthiennya menghasilkan progesteron kalau ada estrogen dan progesteron pasien pasti haid dan formulasi pil oral kombinasi ini diberikan ada 3 mono bi dan tri fasik mono fasik bi fasik tri fasik ini mencerminkan berbagai kombinasi kadar estrogen dan progesteron yang diberikan kalau mono artinya sejak haid hari pertama sampai haid hari ke 28 kadarnya sama terus namanya mono fasik kalau bi fasik bi fasik itu seperti ini bi fasik hari pertama sampai hari ke 11 diberikan hormon estrogen yang stabil sampai hari ke 21 tetapi hormon progesteron ditambahkan hormon progesteron ditambahkan sejak hari ke 11 sampai hari ke 21 itu bi fasik 2 kalau tri fasik 3 kombinasi dosis estrogennya berubah progesteronnya juga dirubah dirubahnya hari ke 6 dan hari ke 11 pada waktu industri farmasi ini merancang obat ini ada efek penyerta yang harus diperhitungkan pertama breakthrough bleeding jadi endometri tidak stabil terjadi breakthrough artinya pendarahan selak dalam bahasa misalnya menyelak harusnya tidak berdarah tidak berdarah kenapa berdarah karena estrogennya terlalu rendah atau progesteronnya terlalu rendah terjadi pendarahan selak pada orang-orang yang misalnya berat badannya 70-an jadi pada orang yang gemuk kadar pil yang ada itu terlalu rendah menyebar seluruh tubuhnya makanya diperlukan estrogen yang agak meningkat misalnya dan sementara itu kalau kita memberikan estrogen terlalu tinggi itu merangsang keganasan di payudara keganasan di rahim sehingga dunia internasional membatasi penggunaan estrogen itu jangan terlalu tinggi nah disebut jangan terlalu tinggi batasnya adalah tidak melebihi 50 gitu ya zaman Presiden Soeharto estrogennya itu kebanyakan 50 waktu itu dunia juga belum berkembang tetapi di generasi sekarang seluruh pil KB yang ada itu hanya 30 20 coba kita lihat disini yes itu 20 ini estradiolnya sedangkan pil yang di atas itu hanya 30 nah progesteronnya juga rendah 0,15 3 mili gitu ya dan dengan kombinasi ini terbukti menekan kesuburan dan membuat hidratur tanpa hamil nah ada juga apa namanya pil yang menambah dosisnya ini misalnya yang paling yang normal ini adalah ini jadi yang tengah ya diminum pil hari pertama sampai hari ke 28 haid setelah obatnya habis minum lagi ya minum lagi yang hijau itu hormon sementara yang pil putihnya adalah pil placebo kita lihat di bawah yas yang empat ini pil penambah darah atau pil tepung kosong sementara yang kuning adalah pil jet aktif selama dia minum pil jet aktif ada estrogen progesteron maka dinikrahin maka menambah nebal tapi tidak setebal ideal tebal ideal itu misalnya 11-14 mm ketebalannya pada pengguna pil KB kombinasi ini ketebalannya hanya sampai 7-8 mm tidak mungkin implantasi tetapi bisa menimbulkan haid yang ratur yang dirancang oleh industri parmasi dan di studio kepada dokter jadi ini siklus yang normal dalam tubuh siklus normal dalam tubuh gambar pertama atas kiri begitu haid bersih hormon estrogen yang warna hijau mulai naik puncaknya hari ke-14 hari ke-21 dia turun stabil sampai hari ke-28 baru haid sementara progesteron mengikuti hari ke-0 rendah hari ke-16 mulai naik naik tertinggi pada hari ke-24 lalu turun lagi kalau tidak terjadi kehamilan nah pola siklus haid ini ditiru oleh obat 21 plus 7 ini menyerupai siklus di dalam tubuh jadi pil KB itu menambahkan varian dosis seperti estrogen progesteron di dalam tubuh intinya kalau estrogen progesteron itu dirangsang oleh indonesia yang sedang membesar nah kalau pil KB ini kita berikan dari luar diserap oleh khusus masuk ke dalam darah tubuh mengira seperti ada dalam siklus siklus menstruasi normal padahal itu pura-pura atau ditipu oleh obat yang kita minum dari luar efeknya sama kalau estrogen dan progesteronnya tinggi maka hormon polikos hormon tidak dihasilkan oleh tubuh sehingga tidak terjadi opulasi tidak mungkin terjadi kehamilan nah dunia sekarang sudah membuat pil KB diminum terus setiap hari selama 3 bulan 12 saja namanya extended regimen kontrasepsi kalau selama minum 3 bulan tidak haid haidnya bulan keempat setelah obatnya habis nah di Indonesia ada kontrasepsi injeksi kombinasi ada estrogen dan progesteron nama dagangnya siklofem siklo atau siklus fem itu wanita femina intramuskuler sebulan sekali isinya medrosi progesteron itu adalah gorongan progestin sedangkan estradiolnya adalah estradiol sipionat dengan adanya kombinasi ini begitu disuntik dia berada dalam tubuh selama sebulan di akhir minggu keempat dosinya turun dosinya turun maka haid lagi gitu ya atau mesigna mesigna ini kombinasi antara norethindron dan estradiol sipionat di kita yang banyak populer siklofem mekanisme kerjanya adalah begitu disuntikan atau diminum ya maka akan terjadi peningkatan kadar dalam tubuh baik estrogen maupun progesteronnya langsung menaik nah dengan kadar estrogen progesteron yang naik maka hormon kesuburan yang lainnya FSA rendah tidak direspon oleh tubuh karena untuk apa menghasilkan estrogen progesteron yang maksudnya gini FSA akan keluar kalau lagi haid sementara begitu disuntik estrogen progesteron yang naik maka apa namanya responnya adalah menurunkan hormon FSA follicle stimulating hormone kalau FSA tidak keluar maka dinding rahim akan stabil dirasang oleh obat itu telurnya akan istirahat tidak ada pertumbuhan telur dan dinding rahim menebal tapi tidak setebal seperti kalau persiapan masa subur lalu mulut rahim akan lebih kental tapi tidak tidak seencer fase subur kalau tanpa KB nah ini efektivitas sangat tinggi 0,05 dan 0,3 artinya 3 dari 1000 masih bisa hamil kalau disuntikkan kombinasi 1 sekali 5 dari 10.000 yang gagalnya rekombinasi penggunaan disini ada panduan mengenai siapa yang dapat menggunakan pakai klub KB dan ada buku medical eligibility criteria bagaimana ini ada buku panduannya lalu menyediakan informasi berdasarkan bukti dalam memberikan kalian tiap metode dan alat counseling yang mendukung di dalam kategori kelayakan medis untuk konteksepsi ini ada kelompok 1, 2, 3, 4 4 itu risiko kesehatan tidak dapat diterima 1 dapat digunakan 2 keuntungan melebihi resiko sedangkan nomor 3 risiko secara umum melebihi keuntungan nah penilaian kelayakan medis untuk pemerintahan payudara pemerintahan felpi screening itu C C itu pemerintahan total tidak tidak penting terhadap keamanan dan efektivitas penggunaan metode kesepsi untuk yang kombinasi ini estrogen dan progesteron dan waktu memulai nah kalau pilihan kombinasi kapan dipakai yang penting saat sedang haid boleh hari pertama boleh hari kedua boleh sampai hari kelima kapan kalau dimulainya lebih dari lima hari pertama boleh asal tidak hamil atau tidak melakukan hubungan seksual dalam tujuh hari terakhir ya sedangkan kalau kontrasepsi injeksi kombinasi itu dalam tujuh hari pertama menstruasi boleh dan boleh diberikan lebih dari tujuh hari bila tidak hamil atau tidak ada hubungan dalam tujuh hari terakhir suntikan diulang tiap empat minggu boleh telat seminggu ya telatnya nah waktu memulai kalau bagaimana kalau ibu yang tidak pernah haid boleh diberikan setiap saat selama PPT negatif ya kalau ini patas salin menyusui enam minggu patas salin ya kalau patas salin tidak menyusui kalau tidak ada risiko pengentalan darah boleh dimulai tiga minggu atau enam minggu ya kalau ada risiko dan pasien dengan pasien abortus boleh diberikan lima hari patas tindakan atau setelah lima hari bila tidak hamil ini bisa dibaca nanti dan pilihan formulasinya adalah kita berikan estrogen dosis rendah di bawah 30 mikrogram ya dan di berbagai penerbitan dinyatakan bahwa noriteteron pilihan pertama untuk meminimalkan risiko pada orang dengan hipertensi gangguan jantung dan ini adalah yang ideal adalah 21 plus 7 21 obat efektif tujuhnya adalah untuk isinya tepung atau jad besi atau tepung kosong untuk melancarkan haid lagi gitu ya nah ini tipe yang standar adalah 21 hari pil aktif sedangkan sisanya adalah pil untuk menimbulkan haid dalam bentuk isinya tepung saja boleh digunakan sampai 50 tahun pil KB kombinasi ini aman dan kalau minum pil bisa diulang nah dari sini baru saya akan menerangkan mengenai bagaimana mekanisme mekanisme untuk ini nomor 6 patofisiologi efek samping ya sudah terlihat belum 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 ini ya sudah terlihat ya jadi untuk mekanisme efek samping ini harus memahami mengenai siklus haid dan bagaimana kehamilan terjadi ya nah umumnya pil KB itu umumnya nomor 1 adalah menghambat keluarnya telur yang subur ya lalu yang berikutnya mempengaruhi penerimaan kehamilan dengan endometrium yang ideal itu harus ukuran ketebalan kira-kira 11 sampai 14 mm kalau ketebalannya terlalu tipis di bawah 11 nggak mau hamil kalau ketebalan di atas 14 juga nggak mau hamil ya lalu fungsi yang lainnya adalah menekan fungsi korpus luteum untuk menghasilkan progesteron mempertebal lendir cervix dan mempengaruhi transport opum atau sperma dan embryo ya kalau menggunakan kombinasi etineoestradiol dan leponorgestrel artinya kombinasi estrogen dan progesteron sedangkan kalau leponorgestrel saja atau progesteron only dia akan mempengaruhi opulasi menekan korpus luteum mempengaruhi reseptivitas endometrium artinya endometriumnya akan lebih tipis tapi ini memang masih perdebatan dan mempengaruhi transport sperma kalau kadar estrogennya eh kadar progesteronnya lebih dari 1,5 mikrogram nah umumnya kalau kombinasi KB itu ada E dan P hanya P saja progesteron ada DMPA P saja ada desogestrel dalam ini sekarang terkenal ini seara Z ada yang isinya epanogestrel epanon dan mono B1 yang kombinasi triphasik nah sekarang yang berada di Indonesia adalah umumnya pada zaman Soeharto dulu bantuan Bank Dunia kebetulan teknologinya masih terbatas estradiolnya itu di atas 50 mikrogram sedangkan generasi kedua turun 20, 30, 35 ditambah progesteron generasi baru kayak ponorgestrel norgestimat norethindron itu golongan progesteron dan generasi ketiga nih generasi ketiga lebih turun lagi menurunkan estradiolnya 20, 25 ya ditambah progesteron generasi baru gastrogestrel gastroden yang tidak menumbuhkan jerawat tidak merangsang makan berlebih dipunya tetap langsing tidak berjerawat kulitnya bersinar dan keluhan efek samping lain seperti hamil muda itu berkurang pada generasi ketiga ini cuma harganya mahal generasi pertama harganya mungkin hanya 11 ribu generasi ketiga harganya 200 ribu gitu ya karena ini masih baru penelitian baru mereka mengembangkan obat itu 5-10 tahun sudah disetujui oleh BPOM Indonesia dan juga apa badan POM dunia nah harganya mahal untuk membalikan modal hasil penelitian nah efeknya adalah kalau kita memberikan pil KB maka yang pertama yang pertama adalah lendir cervix lebih kental menghambat pertumbuhan sperma mencegah pertumbuhan endometrium jadi relatif lebih tipis dan mencegah pelepasan telur ya sedangkan efek non-coseptive lainnya adalah lebih bersifat efek progestogenik nah ini ini siklus normal coba perhatikan disini hari pertama masih rendah di hari ke-14 terjadi opulasi disini dihasilkan progesteron dari korvus rutiem kan maka dinding rahim akan menebal sampai hari ke-28 kalau tidak terjadi kehamilan akan terjadi haid dan pada pengguna leponor gestrel IUD sejak awal progesteronnya naik tetapi dinding rahimnya tipis karena tidak ada estrogen estrogen itu berfungsi menambah pilar-pilar pembuluh darah sehingga pada pengguna IUD leponor gestrel dinding rahimnya akan tipis sehingga haidnya lama bercak coklatnya mungkin sampai dua minggu gitu kalau haid ya gitu nah ini coba kita lihat yang tujuh putih ini adalah pil palsu pil tepung pil tambah darah saja kalau 244 yang 4 itu tepungnya ada yang 819 jadi satu keping itu isinya 81 3 bulan dan yang 9 ini adalah pil tepungnya pil haid ada yang 365 kalau 365 setiap hari minum pil setiap hari tidak akan haid karena pilnya berada terus selama setahun di Indonesia ini gak ada nih 365 dan 81 tapi yang 24 4 dan 21 7 banyak ini IUD Koperte ditambahkan leponorgestrel IUD nah karena ada penghambatan progesteron jadi rahidnya akan sedikit ya mengurangi anemi cuma keluhannya jadi sedikit hanya bedanya di situ di laporan ogestrel nah kalau kombinasi pil kombinasi darurat dapat digunakan untuk mencegah implantasi atau mencegah mencegah opulasi dan mencegah implantasi bisa diberikan pil KB kombinasi ada yang mengandung kombinasi estrogen progesterone ada yang mengandung progestin only ada yang mengandung anti-progestin dan juga insersi IUD untuk mencegah implantasi atau mencegah opulasi saat ini ini pil yang ada di Indonesia sekarang dan ini siklus normal dan itu adalah siklus KB yang berikutnya ini jika hamil ya jika hamil maka progesteronnya jadi gini begitu terjadi akan terjadi peningkatan FSH FSH akan meningkat menyebabkan telurnya berkembang telurnya berkembang menghasilkan estrogen yang merah dan setelah implantasi atau setelah populasi perusulutnya maka memhasilkan progesteron bila terjadi kehamilan dan implantasi terjadi hari 2021 maka HCG meningkat dan HCG meningkat ini akan menyebabkan korpus luteum terus menghasilkan progesteron sehingga tidak akan hide lagi ya nah ini keadaan siklus yang normal jadi hide hari pertama hari ke-14 subur karena FSH dan LH-nya melonjak ya menyebabkan dinding rahim menebal menyebabkan estrogen progesteronnya dua-duanya naik untuk menerima kehamilan kalau tidak terjadi kehamilan hide lagi kalau hide lagi FSH-nya akan naik lagi nah pada saat diberikan estrogen progesteron ini gambar yang ini kalau kita berikan estrogen progesteron maka siklus tubuh alam ini tidak terjadi karena sudah datang langsung estrogen progesteron bersamaan FSH-nya tidak keluar kalau FSH-nya tidak keluar dinding rahim akan lebih tipis seperti ini dinding rahim tipis kadar LH-FSH-nya stabil rendah dinding rahim tipis tidak terjadi kehamilan ini mekanisme kerja dari kotrasepsi nah ini keuntungan non-kotrasepsinya menurunkan jerawat menurunkan lama hide menurunkan kanker endometrium dan mencegah kehamilan eutopik kalau pil itu nah bagaimana soalnya kalau terjadi pendarahan pada pengguna KB baik hormonal estrogen maupun progesteron sebentar nah bagaimana bagaimana kalau terjadi pendarahan pada pengguna KB hormonal baik estrogen maupun progesteron pedaran pedaran terjadi kalau dinding rahim terlalu tipis karena di bawahnya itu ini dinding rahim di bawahnya itu banyak pemburu darah yang harus ditimbun kayak di jalan berlubang-lubang kan banyak air tuh nah kalau ditimbun dengan asfal baru pedaran akan berhenti nah bagaimana menebalkan asfal ini disiram asfal baru atau ditumbuhkan endometriumnya dengan memberikan estrogen estrogen ada di dalam pil KB kombinasi jadi berikan saja pil KB kombinasi 2x1 selama 3-7 hari habiskan sampai 1 siklus misalnya gini orang menggunakan pil KB 3 bulan disuntik bulan Juli hari ini Oktober pendarahan sudah 3 minggu bukan pendarahan akhirnya lama memanjang gak bisa hubungan suaminya marah-marah lapor ke bidan lapor ke dokter istri saya akhirnya 3 minggu saya gak bisa hubungan suami istri ingin dihentikan obatnya apa boleh diberikan asam saneksamat bekerja dengan menstabilkan kapiler boleh diberikan asam mefenamat berapa hari 5 hari 3-5 hari 100 mg atau ibuprofen selama 5 hari asam mefenamat dan ibuprofen mengurangi prostaglandin menenangkan rahim darah akan berhenti dengan sendirinya kalau masih berdarah dapat diberikan estrogen konjugasi atau pil KB kombinasi yang murah meriah kalau ini harganya agak terutama konjugated estrogen harganya 1 udah hampir 3.000 kalau pil kombinasi kan murah meriah itu 11.000 satu keping yaudah kasih yang murah saja nah pilihan berikutnya adalah gunakan progresin yang generasi berbeda yaitu generasi keempat generasi keempat biasanya pedarahnya dapat terkontrol cuma harganya agak mahal sekitar 200.000 per keping gitu ya atau yaudah berikan pil KB kombinasi yang murah meriah tadi dan untuk selanjutnya dapat diberikan lanjutan pil KB kombinasi 2 ke 1 selama 5 hari kalau masih terjadi pedarah lagi nah bagaimana kalau tidak haid tidak haid terjadi kalau pilnya dosisnya rendah sehingga endometriumnya tipis nih atau estrogennya sangat rendah sehingga endometriumnya tidak tumbuh tipis juga atau efek progestinnya terlalu banyak prodominan kayak roti tadi awalnya tebal tetapi tidak didukung oleh estrogen sebagai penyumbang penyangga pemburu darahnya maka endometriumnya kayak roti kalau ditekan kempes nah supaya efek progestasionalnya jangan terlalu dominan kita akan beri progestasional golongan lain atau diberikan estrogen dan progesteron gitu ya biasanya amenurai ini tidak permanen dan pilihan pertama singkirkan dulu adanya kehamilan coba PP tes kalau PP tes negatif tidak haid katakanlah 2-3 bulan tunggu sampai obatnya berhabis kalau yang suntik 3 bulan atau ganti dengan sediaan lain ya bila ingin haid yaudah kasih estrogen dari luar etine estradiol diberikan 2x1 selama 2 minggu biasanya haid kalau dari pil KB yang disuntikan efek samping lain seperti hamil muda menyeri payudara mual muntah berat badan naik pusing biasanya diberikan edukasi akan hilang sesuai waktu atau berikan dosis estrogen yang lebih rendah jadi kalau dibeli obat itu kan ada komposisi itu berikan aja dosis yang lebih rendah kalau dulu 50 nyeri payudara mual muntah yaudah beli yang estrogennya 20 atau 30 biasanya keluhannya hilang ya atau yang itu diet rendah garam dan apa namanya ada retensi cairan biasanya perubahan mood ibu pengguna sutik 3 bulan film nyusui males hubungan suami istri diajak tidak mau ya ada lebih banyak depresi ya sebenarnya tidak ada hubungan langsung tetapi mungkin karena pengaruh KB hormonal progestin yaudah kita ganti yang ada progresinya lebih rendah nah ini yang ditakutkan tromboemolipena itu terjadi pengendapan pembuluh darah itu terjadi karena estrogen yang terlalu tinggi jadi terjadi peningkatan estrogen lebih tinggi 3-4 kali dan ini biasanya meningkat pada pengguna film KB yang kombinasi yang ada estrogennya dalam tahun pertama tapi tahun berikutnya sudah tidak lagi pilihannya adalah ganti dengan estrogen yang lebih rendah nah terjadi trombosis arteri dimana pembuluhannya akan lebih menyepit ada deposit kalsium deposit kolesterol ya akibat estrogen yang terlalu tinggi oleh karena itu pada dulu pengguna estradiol yang di atas 50 mikrogram pasien-pasien akan mudah mengalami serangan jantung akan mudah mengalami strok lebih tinggi 3 kali pada pengguna estradiol yang dosisnya tinggi tapi kalau yang menggunakan estradiol di bawah mikrogram risikonya akan turun dimiliki kalau ibunya merokok lebih terjadi kekantalan darah lainnya adalah terjadi ini batu empedu pada pengguna pil KB kombinasi ini pilihannya adalah rubah komposisi estrogen dan progesteron jangan terlalu tinggi dan terakhir adalah adanya klasma jadi kayak kumpu-kumpu di wajah itu kalau estrogen terlalu tinggi jaman dulu tahun 80-90-an tapi sejak 2010 kesini seluruh pil KB-nya menggunakan dosis yang lebih rendah dimiliki juga terjadi rontok akne dan rontok di belakang kepala di atas itu terjadi karena efek dari progestinnya ya itu mungkin materinya nanti bisa dilihat dari Ibu Ida boleh di share ke seluruh siswa silahkan kalau ada pertanyaan baik silahkan kalau ada yang pertanyaan materi sudah di share di Google Classroom ya coba dibuka yang nomor 1 filmnya jalan enggak filmnya jalan dan suaranya muncul enggak izin masuk dok boleh enggak sambil menunggu Anissa izin bertanya boleh ya ya dok kenapa nama saya dengar dari kemudian di pengarap jadi maksudnya dok penerbukan kepercaraan di percaraan yang masih terbaru di yang terbaru 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 itu terbaru benar bahwa penerbukan penerbukan untuk menekan kurang dari musia di percaraan itu boleh menggunakan silsor untuk menekan adakah kematian ini terbaru dan terbaru 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 suaranya tidak jelas suaranya kayak telegram ini foto ditulis aja deh ditulis aja siapa Anissa ya suaranya ada dok saya tampil kan dok untuk yang video oh ya sudah bagus kalau ada suaranya sudah bagus ditampilkan lagi gak usah kalau suaranya muncul bagus baik ini adalah kesempatan saat profesional healthcare profesional sudah menikah baik sambil nunggu pertanyaan dari Anissa kalau tidak salah mendengar tadi dok pertanyaannya untuk yang wanita yang baru menikah dok boleh gak menggunakan pil kombinasi katanya untuk menekan angka kematian ibu jadi menunda kehamilan mungkin dok ya menunda kehamilan untuk menekan angka kematian ibu ya boleh saja jadi wanita yang baru menikah kalau dia menggunakan pil KB kombinasi akhirnya akan teratur ya lalu opulasi dicegah karena menggunakan KB dan mencegah kematian ibu itu karena mungkin nikahnya masih di bawah 20 tahun ya jadi umur 16 17 kalau menikah nikah saja tapi jangan hamil dulu nah jangan hamil lalu ingin hidratur ya pilihan terbaik adalah pil KB kombinasi yang ada estrogen dan ada progesteron nah beli sesuai kemampuan kalau kalau suaminya pendapatan 4 juta sebulan ya kalau membeli pil yang harganya 60 ribu mungkin masih terjangkau ya untuk satu bulan tapi kalau suaminya buruh lepas tidak jelas penghasilannya sehari hanya 20 ribu dapat ya kasih pil KB yang harganya 11 ribu seperti pil KB program pemerintah itu sama saja sebenarnya estrogen agak sedikit tinggi tapi kalau wanita pengusaha aktif ingin langsing ingin kulitnya licin beli pil KB kombinasi merek misalnya estrogennya hanya 20 tidak menambah jerawat tidak menambah gemuk tidak menambah berat badan jadi ada rupa ada harga memang tetapi semuanya baik untuk menekan kesuburan gitu boleh termasuk di luar negeri sekarang wanita yang baru menikah dan ingin menunda kehamilan itu apa namanya menggunakan ini Ayudi Ayudi boleh untuk yang itu apa namanya yang baru menikah asal dijaga suaminya setia jangan istrinya dipasang Ayudi suaminya pernah misalnya melakukan hubungan seksual dengan wanita lain apalagi wanita jalanan yang berisiko mempunyai infeksi meneluar seksual gitu itu berbahaya artinya nanti akan dibawa ke rumah dibawa ke istrinya ya ya baik mudah-mudahan terjawab ya Anissa ya dok terima kasih mohon maaf Anissa satu perangkat dengan Tiara dok ibu oh iya ada pertanyaan lagi enggak Anissa mau enggak sudah terjawab Alhamdulillah berarti boleh ya dok ya tadi untuk berarti estrogennya saya jadi rendahkan atau bagaimana tadi dok estrogen direndahkan sayangnya itu hasil penelitian industri parmasi terbaru harganya masih agak mahal ada yang 110 ribu ada yang 160 ada yang 180 ada yang 210 ya 200-an lah tapi bagus isinya tidak menambah berat badan tidak berjerawat gitu tidak boleh menyebutkan merek ya dok ya iya digambar saya ada tadi di slide-nya ada sih saya lihat sekilas baik dok terima kasih banyak bangga yang lain selain Anissa Assalamualaikum dok izin bertanya sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Nur Ajija dari kelas 2A izin bertanya dok mengenai interaksi obat yang interaksi obat waktu itu pernah dijelasin tapi cuma selewat jadi ada interaksi obat antara obat TBC sama kontrasepsi hormonal nah pengen lebih dijelasin lagi dok soalnya waktu itu gak keburu dijelasin jadi masih kurang paham gitu lalu kan gak boleh ya dok kalau misalnya ibu yang lagi konsumsi obat TBC dengan yang kontrasepsi hormonal itu gak boleh nah berarti kira-kira hanya boleh memakai kontrasepsi yang koperte aja atau memang boleh yang lefon obestrol itu terima kasih dok oh obat TBC dengan pil KB ya iya dok yang hormonal jadi untuk TBC itu obatnya tiga isoniazid INH rifampicin etambutol ketiga obat ini semua di metabolisme di hati sedangkan obat hormonal itu estrogen progesteron juga dicerna di hati jadi nanti kalau hatinya sehat boleh TBC dan obat hormonal tapi kalau pasien dengan penyakit hati pernah kuning apalagi kuningnya sedang aktif kemungkinan ditunda dulu pil KB-nya tapi obat TBC bisa diteruskan karena obat TBC lebih mengancam jiwa kalau obat hormonal kan artinya pakai kondom dulu juga masih bisa gitu kan jadi lebih ke arah kedua obat itu mempengaruhi beban kerja hati untuk mencerna obat memperberat tetapi kalau hatinya sudah sembuh tidak sedang aktif meradang lagi boleh sebenarnya boleh menggunakan pil KB kombinasi ini saya baru ketemu nih filmnya sebentar saya share ini inspirasi terlihat 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 sebentar ini height itu diatur oleh otak otak menghasilkan hormon kesuburan namanya GnRH dia akan melepaskan hormon yang merah polikel stimulatin hormon kelihatan ya kelihatan dok halo kelihatan dok kelihatan dok kelihatan dok kelihatan dok yang barusan filmnya kelihatan gak kelihatan tadi sekarang udah gak ada dok halo iya dok filmnya yang barusan filmnya kelihatan 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 dok saya ulang lagi eh sebentar bentar ya dikelihatan ya belum terlihat dok videonya baru stars baru stars ini clara ini 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 kelihatan nggak belum terlihat kenapa ya kenapa ya kenapa ya tunggu ya ini kelihatan nggak surah terlihat dong sudah terlihat dong sudah terlihat ya jadi telur yang subur ini begitu haid bersih akan dihasilkan secara telur yang hormon penstimulasi telur yang disebut hormon yang merah ini FSA targetnya adalah indung telur makin tinggi kadar hormon yang merah maka telurnya akan makin membesar telur yang membesar akan menghasilkan hormon estrogen jadi telur yang membesar menghasilkan hormon yang warna kuning estradiol dimana hormon estradiol ini akan mendebalkan kamar rahi hari ke-14 telurnya mencapai ukuran 2 cm terjadi peningkatan LH LH surge dan akan melepaskan telur keluar dari indung telur ya disini sebutnya opulasi dan pada saat itu endometriumnya mencapai ketebalan yang baik yaitu ada kira-kira 11 mili setelah terjadi opulasi korpus luteum menghasilkan hormon yang warna pink progesteron dan dia akan bertahan kira-kira sampai 28 hari yang mencapai kualitas endometrium membuat implantasi jika tidak ada implantasi korpus luteum digenerasi dengan produksi progesteron dan endometrium mulai mencapai kira-kira uterine yang mencapai mencapai kehamilan yaitu menstruasi nah kalau tidak terjadi kehamilan korpus luteum itu masa hidupnya hanya 2 minggu sampai 26-28 hari kalau tidak ada kabar kehamilan tidak ada implantasi tidak ada tropoblast tidak ada hasil HCG maka akan hid lagi nah mekanisme ini digantikan oleh obat estrogen dan progesteron dari luar kalau begitu hid diberikan estrogen dan progesteron dari luar maka hormon merah efesnya tidak mau keluar kalau efesnya tidak keluar telurnya tidak membesar kalau telurnya tidak membesar tidak ada lagi produksi estrogen progesteron dari indung telur untuk mendebalkan kamar rahim karena kamar rahim sudah ditebalkan oleh obat yang diminum atau yang disuntik gitu ya jelas dari sini nanti gambar ini saya kirim ke Bu Ida ya baik dok terima kasih satu lagi oh sudah oh iya nih satu lagi sebentar satu lagi nih mekanisme terjadinya fertilisasi selamat menikmati ya ini kelihatan gak terlihat dong ya ini saya ulang ini terlihat cepat ini ya ini kan rahim ya kelihatan rahim itu mulut rahim itu mulai mulut rahim mulai terjadi pelepasan sperma di sini nanti sperma akan merabat ke dalam ini indung telur menghasilkan telur subur ditangkap oleh pipa telur masuk ke dalam rahim singkat nah telur yang membesar begitu air bersih dia mulai membesar mencapai ukuran 2 cm pada hari ke-14 pada saat membesar kalmar rahim ditebalkan untuk menunjukkan kehamilan dan telurnya lepas hari ke-14 masuklah ke dalam pipa telur dan kalau ada hubungan suami istri terjadi pertemuan pembuahan di pipa telur sehingga ini fase embryo akan masuk ke dalam menuju kamar rahim dan nanti akan nempel di kamar rahim ya gambar ini nanti akan saya kirim ke buida ya mungkin itu saja kuliah hari ini ya Bida baik dok sudah banyak sekali yang disampaikan dok insyaallah menambah wawasan kita semua dok kalau ada pertanyaan ke WA saya aja 0811 boleh dicatat ya atau dari IDA aja boleh nanti dok di share ke mahasiswa di mohon izin ya 0811 0822 1414 makasih ya selamat suara Ibu Ida Assalamualaikum Warahmatullahi'ma Rauch'day Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak terima kasih banyak dok Termasih banyak terima kasih banyak Terima kasih banyak Ya, untuk materi, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan menambah pemahaman kalian ya, yang sudah diberikan oleh dosen tim mata kuliah KB selama satu semester ini. Ini sengaja disimpan di paling akhir, dokter Uswananya, supaya kalian punya bekal dulu gitu ya. Dan ini menambah pemantapan dalam materi KB ini. Karena KB memang agak sulit ya, terutama yang hormonal gitu ya, cara kerja hormonal dalam tubuh seperti apa. Jadi ini dimantapkan kembali. Jadi sengaja ibu simpan di akhir, supaya kalian lebih sudah punya basicnya, ilmu basicnya, ini dikuatkan kembali. Jadi ini adalah penguatan ya. Mudah-mudahan kalian lebih kuat lagi ya, pemahamannya. Dan ini jangan dilupakan. Karena pemahaman ini akan kalian bawa nanti seterusnya ya. Pada saat nanti praktek, kalian akan bawa ya. Kemudian nanti ketemu pasien yang berbanyak sekali masalah-masalah pada akseptor KB itu, ketika fondasinya sudah kuat, ilmu kalian sudah kuat, insya Allah nanti akan bisa memberikan pemahaman yang baik kepada pasiennya. Seperti itu ya. Nanti materi sudah di-share. Mangga dibaca lagi, dipahami lagi. Kalau ada pertanyaan, tadi kan sudah dikasih ya nomor telepon ya. Mudah-mudahan tercatat. Walaupun misalnya belum tercatat. Bentar. Kalau belum tercatat, masih sama enggak ya nomornya setengah? Dengan yang disampaikan oleh Dr. Uswana. Oh iya. Nomornya sama, nanti ibu akan share nomornya ya. Jadi kalian nanti bisa konsultasi langsung dengan Dr. Uswana. Beliau sangat baik sekali dan sangat welcome. Oke. Terima kasih. Terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih yang sudah on camera dan menyimak ya. Terima kasih juga yang sudah menyimak walaupun tidak on kameranya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Uswana. Sampai juga kalian memberikan pemahaman yang baik. Sehingga nanti akan menjadi ladang apa-apa hal untuk Dr. Uswana ya. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Selamat praktek ya. Karena kalian hari Senin sudah praktek. Nah, sekarang sudah cari kos-kosan belum? Ya, ibu. Alhamdulillah sudah ibu, tetapi belum nemu ibu. Aih, belum nemu. Ada temennya yang rumahnya dekat dengan tempat praktek nggak? Mungkin bisa di, maksudnya bisa difasilitasi gitu ya. Atau di bidan-bidannya, atau di pegawai puskesmas tuh. Biasanya mereka menyediakan tempat ya. Bidan puskesmas, atau pegawai puskesmas, biasanya menyediakan tempat untuk dikoskan ya. Jadi, coba pendekatan ya. Pendekatan sama bidannya. Kan udah tahu ya, si ICI-nya ya. Udah ada nomor polponnya juga ya. Coba tanyanya tuh beliau ya. Beliau kan yang punya wilayah ya. Oke, selamat praktek, semangat ya. Karena manfaatkan sebaik-baiknya ketika praktek ya. Kalau di lab kan hanya sebentar kalian ya. Dan tidak ketemu dengan pasien langsung. Hanya pantun saja. Nah, nanti ketika praktek kalian betul-betul banyak sekali nanti ilmu yang bisa didapat. Banyak sekali karakter-karakter dari setiap individu ya, yang berbeda-beda itu ya. Nanti akan ketemu semuanya di situ. Manfaatkan sebaik-baiknya ya. Dan jangan lupa, jaga kesehatan. Tetap protokol kesehatan diterapkan ya. Tidak boleh lengah ya. Karena ketika kita datang ke tempat, ke puskesmas, ada orang sakit ya. Kalau kita lengah, jangan sampai nanti menurunkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi tetap semangat, banyak makan. Kalau ada kesempatan untuk istirahat, istirahat sebaik-baiknya. Tapi jangan istirahat terus ya. Jangan sampai nanti ketika kalian dinas malam, kalian malah tidur istirahat. Ada pasien, dibiarin jangan ya. Ketika nanti ada selah, kalau misalnya berdua, boleh gantian. Tidak boleh ditinggalin pasiennya. Gitu ya, semangat ya. Jangan lupa ya, prepare semuanya ya. Walaupun nanti misalnya satu kosan berbanyakan ya, ada dua atau tiga orang, tetap jaga prokes juga ya dengan temannya. Karena pengalaman dulu ya, yang kakak-kakak tingkatnya kalian, ketika ke lahan, satu kosan itu berlima, dan ada yang positif di situ, semuanya kena lima-limanya. Karena merasa, ah sudah satu kosan, jadi tenang, buka masker, dan lain sebagainya. Jadi tetap ya, tiga jarak. Tetap jadi juga prokes ya. Karena swab itu kan real time ya, jadi saat itu saja positif, negatifnya. Ketika nanti kita sudah berinteraksi dengan orang lain, kemudian kita tidak tahu ya, positif atau enggak. Gitu ya, tetap jaga prokes ya. Ibu doakan, mudah-mudahan prakteknya lancar ya. Kemudian kalian juga dapat pengalaman yang baik ya. Bisa belajar dengan baik ya. Bisa mendapatkan pengalaman praktek yang terbaik ya. Untuk menjadi bekal kalian nanti ya, menjadi bidan ya. Oke, terima kasih. Kita baca hamdallah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wabilahi topik wadudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ibu. Nanti, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Rekamannya ada di YouTube ya. YouTubenya Ibu sudah sematkan di GCR ya. Di kuliah narasumber ya.